Apa pentingnya sekolah? Ya banyak Salah satunya biar gak gampang dibodohi oleh video-video di internet kayak gini Jadi ini adalah sedikit cerita detox kaki Langsung bereaksi kayak gini Ya benar, ini adalah proses elektrolisis Nah waspadalah kakawanannya nukar gas 3 kilo Isinya lain gas, isinya air Nah ini contoh Ternyata ini campur lilin Oke teman-teman, kita kembali lagi di segmen Segmen yang belum ada namanya Jadi kita akan melihat postingan-postingan viral di internet Yang ini menunjukkan bagaimana pentingnya untuk belajar dan sekolah dengan benar Kemarin ada yang ngasih saran nama segmen Science of Stupid Ya bagus sih, gimana menurut kalian teman-teman? Cuman kok kesannya agak sedikit kasar ya Ya memang benar video-video yang nanti kita lihat ini adalah video-video yang stupid Tapi kan aku sendiri juga pasti ada stupidnya juga Apalagi untuk hal-hal yang di luar fisika Kalau kalian ada saran nama silahkan tulis aja di komen Ya intinya kita belajar bareng di video ini Gak apa-apa kita salah, gak apa-apa kita bodoh, gak apa-apa kita gak tau Yang penting kita mau belajar Dua kendaraan lewati jalan kondisi basah dan tidak rem Kemudian tergelincir jatuh Aku bingung apakah harus ketawa atau kasian Kondisi jalan licin Lagi dibelokan Lah kok ngebut ya jatuh Peringatan untuk mengurangi kecepatan ketika hujan Itu gak sekedar pajangan ya teman-teman Tapi memang beneran penting untuk menghindari kejadian seperti ini Karena ketika jalanan basah Maka kontak antara kendaraan dengan jalan ini akan berkurang Yang mengakibatkan nilai koefisien gaya gesek akan menjadi semakin kecil Dan jalanannya akan menjadi licin Padahal untuk melakukan belokan Kita memerlukan gaya ke arah dalam Yang namanya adalah gaya sentripetal Yang dalam hal ini gaya ini diberikan oleh gaya gesek Sementara kalau gaya geseknya ini gak ada atau nilainya berkurang Maka belokan ini akan gagal dan hasilnya Ya gagal berbelok akan bergerak lurus nantinya Dan kemudian jadi seperti yang ada di video ini Makanya juga sebagai bentuk antisipasi di jalan-jalan tol atau di jalan yang kendaraannya bergerak dengan cepat Bagian belokan biasanya diberi tambahan sudut kemiringan tertentu Karena kalau kayak gini nanti ketika pas belok gak hanya dibantu oleh gaya gesek saja Tapi juga nanti akan dibantu oleh gaya normal Seperti ini Yang memiliki komponen gaya ke dalam yang membantu proses berbelok Sehingga jadi tidak mudah tergelincir Dan ini pun juga harus tetap hati-hati Jadi jangan ditiru ya teman-teman Hati-hati di jalan Semoga kita semua diberi keselamatan ketika di jalan Amin Amin Guys please tonton sampai habis Kita ceritai sesuatu Jadi ini adalah sedikit cerita Detoks kaki yang gak coba tadi Jadi kakiku dimasukin ke air bening yang dialiri listrik Oke Langsung beransi kayak gini Ya benar Oke kita-kita tonton dulu aja Nanti kita-kita bahas Disini kakiku terasa getal parah dan nyetrum Artinya pembuluh darah gak lancar Hasilnya pun beda-beda Punyaku warna coklat Gak berlumpur Gak berbusa Nah jadi disini Setelah dilakukan reaksi ini Ternyata airnya jadi kotor Yang katanya ini adalah Detoks dari kaki ya Yang dari tubuh Busa itu artinya paru-paru bersih Merah ada masalah jantung Biru kehijauan Liver Hati Kuning kecoklatan Solesterol Minyak gula Bisa-bisanya loh Fun fact kita berlima Hasilnya beda semua Jadi percaya Kalau bukan scam Dan emang ada problem Di tiap tubuh Pengobatan ini tradisional Dan ditemukan sendiri Dengan riset mandiri Selama lima tahunan Mau dihaki Mau dipaten Tapi gak bisa Soalnya gak ada Bukti kuat dan teorinya Kenapa kok gak sekalian Ditulis ini Tidak diakui di Indonesia Diterima oleh Ferrari Italia Dan inilah teman-teman Pentingnya Tidak bolos ketika Pelajaran di sekolah Lebih khususnya adalah Pelajaran kimia Karena yang ada disini tadi Ini adalah proses elektrolisis Ada air Kemudian dimasukin plat logam Yang plat logam ini Dialiri listrik Dalam hal ini Lewat aki Maka yang terjadi adalah Reaksi elektrolisis Langsung bereaksi Ya benar Elektrolisis adalah reaksi Pemecahan air Dari H2O Menjadi gas oksigen Dan gas hidrogen Dengan menggunakan Bantuan listrik Kemudian berhubung air Yang kita gunakan Sehari-hari Itu adalah air Yang mengandung mineral Maka ketika Dilakukan elektrolisis Mineralnya akan Ikut bereaksi Dan menghasilkan Kotoran-kotoran ini Jadi maka kotoran-kotoran ini Berasal dari Detoks kaki Ya enggak Jelas enggak Sama sekali Enggak berhubungan Bahkan ketika Kakinya enggak Dimasukin loh Ini juga bakal Tetap kotor Airnya Dan kotornya air ini Enggak menunjukkan Apapun Enggak berhubungan Sama kesehatan Dan lain sebagainya Karena Reaksi ini Hanya menunjukkan Bahwa elektrolisis Pada air bermineral Telah terjadi Dan bahkan Juga sebenarnya Sebagian dari logam-logamnya Ikut bereaksi Yang juga berpengaruh Pada Warna dari Kotoran yang Dihasilkan Aduh Aduh Pemobatan ini Tradisional Dan ditemukan sendiri Dengan riset Mandiri Selama 5 tahunan Mau dihagi Tapi enggak bisa Soalnya enggak ada Bukti kuat Dan teorinya Karena memang Tidak tepat Apa yang Dinarasikan Ini bukan Proses Detoks kaki Tapi reaksi Elektrolisis Air yang mengandung Mineral Yang kebetulan Kakinya Dimasukkan Sebagai bentuk Pertunjukan Dan untuk Pempercantik Pertunjukannya Nanti akan Ditunjukkan Sebuah sistem Yang ternyata Airnya enggak Berubah menjadi Keruk Dan caranya Juga sangat Mudah Untuk melakukan itu Pertama Airnya bisa Menggunakan air Yang tidak Mengandung mineral Seperti air Suling Dan yang kedua Airnya enggak usah Ditambah Elektrolit Sehingga Reaksinya Akan terjadi Dengan sangat-sangat Lambat Sehingga ketika Temen-temennya Udah pada Berubah warna Jadi keruk Yang orang ini Airnya masih Cukup bersih Wah ini orangnya Sehat nih Betul kan Enggak gitu Ini lah pentingnya Temen-temen Belajar Dan memperhatikan Pelajaran Di sekolah Biar enggak mudah Dibohongi Tapi belajar itu kan Susah Udah nyoba Belajar Baik di sekolah Atau belajar Mandiri Tapi rasanya Kayak enggak ada Yang bisa masuk kota Nah Kalau kayak gitu Itu artinya Cara belajarmu Keliru Belajar itu Ada caranya Dan itulah Kenapa Aku bikin Seri video premium Genius course Yang membahas Secara tuntas Secara belajar Efektif Dan menjadi Genius Video ini Didasarkan Pada metode Metode ilmiah Yang telah terbukti Secara ilmiah Dan juga sudah diterapkan Di negara-negara maju Dan aku sendiri pun juga Sudah mempraktekan Dan membuktikannya Kalian bisa lihat Preview serisnya disini Silahkan kalian Tonton dulu aja Dan kalau kalian pengen Nonton serisnya Secara lengkap Kalian tinggal Join membership Di channel ini Di Tire Premium Sudah ada ribuan orang Yang join Dan merasakan Manfaatnya Jadi Ayo buruan Join membership Oke Pernah gak sih mikir Kalau remobil Blong Kenapa gak cabut aja Kunci mobilnya Pasti nanti Otomatis mati Ini bercanda kan Iya dong Masa Masa gak sih Oke Anggip aja Mobilnya bisa Beneran mati Masalahnya Ketika mesin mati Ya mobilnya Gak serta-merta Langsung berhenti Ada yang namanya Inersia Yang mana Ketika ada Sebuah benda Yang bergerak Maka dia akan Cenderung Untuk tetap bergerak Kecuali ada Gaya yang Menghambatnya Dan disini Karena gak ada rem Gaya yang menghambat Cuman dari Gaya gesekan Sehingga Mobilnya akan Tetap melaju Sampai jauh Sebelum nanti Dia bisa Beneran berhenti Dan terlepas dari itu Kenapa Gak cabut aja Kunci mobilnya Masalahnya Gak semua mobil Itu pake Kunci fisik Yang diputer ya Ada yang pake Kunci Remote Yang kilas Seperti itu Nyabutnya Gimana dong Dicabut Baterainya Ya gak bisa Gak ngaruk dong Aduh-aduh Metisien tiktok Ini emang Ada-ada saja ya Teman-teman Harga masyarakat Tolong jangan Dikonsumsi Ngerupu yang begini Nah ini contoh Ternyata ini Campur lilin Ternyata kerupuk Yang seperti ini Katanya mengandung lilin Teman-teman Ya Hati-hati Kik Terutama Nana Jangan kita pecah Untuk jauh makan Ya Ingat Kik Lihat Lihat berbaik ini Ini kerupuk ini Yang saya beli Gratis ini 5.000 Nah Kerupuk terbakar 5.000 saya belikan ini Untuk Mau Meminta Ngomongkan kepada masyarakat Apakah ini Cocok kita konsumsi Ternyata ini campur lilin Apakah cocok kita konsumsi Iya-iya Bapak ibu Saudara-saudaraku Ya Jangan Kik lagi Beli Dan konsumsi Kerupuk yang begini Terima kasih Makanan yang bisa terbakar Makan Makan Crackers Dan lain sebagainya Itu dibakar juga bisa loh Kerupuk seperti ini Bisa mudah terbakar Karena Pertama Dia terdiri dari Senyawa karbon Yang memang Bisa terbakar Kemudian yang kedua Kerupuk sendiri Kadar airnya Sangatlah rendah Dan yang ketiga Kerupuk ini Memiliki tekstur Yang berpori-pori Kombinasi ketiga ini Membuat kerupuk menjadi Sangat mudah terbakar Dan hal itu Nggak memengaruhi Tingkat keamanan Dari makanan tersebut Karena nggak ada hubungannya Kalau kita pengen tahu Tingkat keamanan makanan Cara gampangnya sih Kalau ada labelnya Ya tinggal kita lihat Label BPOM-nya Seperti itu Teman-teman Waspada Beli gas isi gas Beli gas isi air Astagfirullahaladzim Dan terjadi lagi Kayaknya video kemarin Belum ada sebulan deh Kok ya ada-ada lagi Ini gas isinya air Bukan gas Ini gas isinya air Ini tabungnya Gas 3 kilo ini Gas Tabung gas isi air Bahkan sampai Bersalju loh Tabung gasnya Nanti kita bahas Nanti kita bahas Kayak apa Mau dipakai aja lah Untungnya loh Nggak ada yang nyurut Tapi ini Kemungkinan besar Dioplos pengini Sampai kayaknya Nah waspada lah Kekawanannya Nukar gas 3 kilo Isinya lain gas Isinya air Tuh ini LPG Itu adalah Liquified Petroleum Gas Artinya adalah Gas yang Dicairkan Memang cair Tapi ini bukan air Nah guys Waspada kita Beli gas Tuh Malah langsung Membekutilah Iya makanya Nah Padahal nyurukar Malah keluar banyu Nah Nah Ini banyak loh Iya Nah Netes-netes banyak Nah Netes-netes ya iya Karena disuntak Di balik Oh banyak banget Iya makin banyak Kalau makin Lelik kayak gitu Masya Allah Nah gas RPG 3 kilo Iya mbak isinya air Coba mbak ke dapur Ambil kore Nyalain Terus Lempar ke airnya itu Ini kalau dipraktekin Beneran bahaya loh ini Karena akan meledak Gasnya Gas LPG Memang adalah Gas yang Dicairkan Jadi gasnya Dikompres Dengan sangat Kuat Sehingga berubah Menjadi fase cair Dan dimasukkan Kedalam tabungnya Biar memang Bisa lebih muat Banyak Gasnya Baru kemudian Ketika gasnya ini Dikeluarkan Dia akan berubah Dari fase cair Menjadi Fase gas Kembali Tapi kalau dalam Kondisi Dikeluarinya langsung Dalam jumlah Banyak Atau mungkin kondisi Bocor Seperti ini Aku gak tau Ini bocor Atau emang Sengaja Fase cairnya Nanti sebagian Masih akan Keluar Apalagi Kalau dalam Kondisi kayak gini Dibalik Ya keluar Fase cairnya Tapi itu Bukan air Aku udah bahas Secara lebih detail Di video sebelumnya Silahkan teman-teman Tonton dulu aja Terkait Dengan hal ini Dan disini aku mau Bahas lebih detail lagi Terkait dengan Kondisi tabungnya Yang ternyata malah Membeku Bersalju disini Kenapa ini? Dan hal ini Justru menunjukkan Secara lebih kuat Bahwa memang Isi dari tabung ini Benar adalah Gas LPG Karena gini Kalau kita lihat Dari hukum gas ideal Di fisika Hubungan antara Tekanan P Volume V Dan temperatur Ditunjukkan Melalui persamaan ini PV sama dengan NRT N dan R Ini adalah konstanta Sehingga Nilai temperatur Bisa kita tuliskan Sebagai T sama dengan PV Bagi NR Yang dari sini Kita kembali lagi Ke video ini Ini kan gasnya Keluar ya Sehingga Tekanan di dalam Tabungnya Akan menjadi Semakin kecil Dan ketika Tekanannya ini Menjadi semakin Kecil P nya ini Menjadi semakin Kecil Artinya T nya Atau temperaturnya Juga akan menjadi Semakin kecil Suhunya akan Menjadi dingin Sampai Sampai Karena proses Perubahan Tekanannya Terjadi Dengan Sangat cepat Sangat drastis Penurunan suhunya Juga terjadi Dengan Sangat drastis Sampai Bisa Bersalju Seperti ini Justru Ini adalah Sifat yang Menunjukkan Secara lebih kuat Bahwa ini Benar adalah Gas LPG Oke oke Katakanlah nih Kita Kondisi Berperasangka Buruk Bahwa memang Ada orang yang Mengoplos Gas LPG Dengan air Apakah itu mungkin Ya sebenarnya Memang mungkin Mungkin aja Untuk itu Dilakukan Dengan teknik Tertentu Tapi Kalaupun Memang itu Dilakukan Cara ngeceknya Enggak Seperti ini Cara ngeceknya Adalah Silahkan gasnya Dipakai Sampai habis Nah ketika Habis Baru dibalik Keluar airnya Enggak Jadi begitu Teman-teman Semoga Cukup jelas Semoga Kita bisa belajar Dari video-video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Kalau kalian nemu Video-video yang Menarik seperti ini Silahkan kalian Tag aja Akun sosmedku Atau bisa juga Kalian kirim Di discord Oke itu dulu aja Terima kasih Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa